Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dan kompetitif. Jadi, membangun sebuah sekolah di mana sekolah ini mampu mandiri, mampu berjaya saing dan kompetitif. Dengan demikian, maka Bapak-Ibu akan mempunyai sekolah yang mantap. Dan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, Pengawas, saya rasa sedang menuju ke tempat itu. Sisi lain, Bapak-Ibu, kita juga berbicara mengenai bisnis. Bagaimana bisnis rumah tangga, bisnis kelompok, bisnis secara komanditer. Bapak-Ibu bisa bersama-sama join venture gitu misalnya. Bapak-Ibu bisa membangun ekonomi, mendungkrak ekonomi gitu. Bapak-Ibu yang sekarang mobilnya Innova Ribbon bisa diganti dengan apa-apa yang lebih hebat lagi? Fortuner misalnya. Alphard. Alphard. Memang waktunya banyak, Pak. Saya ketemu beberapa teman yang kerja itu, beberapa staff kantor saya itu, ngatanya dia, Pak, 24 jam saya nggak tidur. Wah, kenapa nggak tidur? Saya tidur. Ya Pak, Wily nak tinggal tidur. Yang ini kantor harus dikerjakan, pekerjaannya harus duduk lagi, harus presentasi. Ini harus membuat kantoran ke sini, harus menerjakan ini. Banyak yang harus dikerjakan dan saya yakin Bapak-Ibu semuanya sekarang ini nggak ada henti-henti-hentinya. Saya selalu bertanya Bapak-Ibu, guru, Pak, kepala sekolah, Pak, kegiatannya apa? Oh sibuk, Pak, sibuk, Pak. Namun demikian Bapak-Ibu loh ya, Bapak-Ibu. Namun demikian seringkali dosen itu kadang-kadang kurang paham. Beberapa dosen itu kurang paham bahwa sekolah itu punya kesibukan yang sebenarnya nggak kalah sibuknya dengan dosen. Iya, Pak. Seringkali Bapak-Ibu kan minta waktu ini, minta waktu ini, diganti waktunya ini gitu. Jadi Bapak-Ibu mohon bersabar dan mohon maaf ya. Seringkali memang kurang pahaman. Kayak mengajak kepala sekolah SMA, yang tadinya itu orang kurorjo, sekarang ditugaskan di Kabupaten Semarang. Karena masih punya tiga mahasiswa ini yang belum lulus, Pak. Setiap kali saya mau pergi ke kampus, kalau saya dari Semarang, saya mesti ngabarin dia, Pak, ini saya mau ke kampus, bagaimana kalau bawa bareng saya? Nanti saya jemput di Eksitor Salatiga, nanti bareng saya sampai pulang bareng saya lagi. Tapi beliau itu jadwalnya selalu ganteng, Pak. Pak hari, selain besok ya, saya janjian selain besok. Selain besok itu kan pembimbingnya itu Pak Rahmat. Pak Rahmat bilang, Pak, mahasiswanya kalau bisa biar jadang. Terus kemudian, oke Pak, nanti saya hubungi. Ternyata Bapak-Ibu guru, itu saya punya kesimpulan, kesibukannya itu luar biasa. Tidak hanya mengajar saja, tapi kan mau nganterlomba, ada pelatihan, ada workshop, ada apa, ternyata banyak. Oke, Bapak-Ibu. Hari ini saya mau menyampaikan tentang membangun tim, Pak. Membangun kerjasama tim. Semoga Pak-Ibu familiar dengan yang namanya pekerjasama. Bapak-Ibu bisa memilih teman-teman yang bisa diajak bekerjasama. Karena perjalanan sebuah wira usaha, baik itu di sekolah, urusan sekolah, maupun urusan bisnis, kerjasama, dan ini memerlukan perjalanan yang panjang, memerlukan kebersamaan yang tinggi. Jadi Bapak-Ibu mesti milih teman itu yang pas. Satu kali kami itu punya komite sekolah ya. Kami punya komite sekolah. Komite sekolah ini kami nggak ngerti, ternyata dibentuk oleh sekolah. Itu tapi salah. Nah Bapak-Ibu sama dengan saya nggak pendapatnya. Komite sekolah itu yang baik, kami kan harus bisa bekerjasama dengan yayasan kalau swasta ya. Dan sekolah, betul nggak Bapak-Ibu? Iya Pak. Betul kan? Iya betul. Betul Pak. Dapat komite sekolah itu, orangnya sedang dalam kondisi yang nggak bagus. Jadi dia dulu bekerja di sebuah perusahaan, tapi dia dihentikan dari perusahaan itu karena jenis sekolah. Jadi isinya ngorek-ngorek perekonomian sekolah, keuangan sekolah, seperti itu. Nah, jadi timbek yang ada ini adalah sebuah timbek nggak bagus. Jadi Bapak-Ibu silahkan membangun timbek yang apa saja, tim kerja yang apa saja, tetapi atas pilihan yang baik. Kalau Bapak-Ibu sudah berwirausaha buat toko misalnya, toko kontong. Dalam toko Bapak-Ibu kan mesti Bapak-Ibu memerlukan teman-teman yang jujur. Bapak-Ibu memerlukan teman-teman yang kooperatif, bisa bekerja sama. Misalnya itu tukangnya jam 8 malam. Tutupnya jam 8 malam. Tapi ada orang yang datang pas jam 8 malam. Bapak-Ibu bisa nggak terima itu. Nah, teman-teman yang kooperatif itu bisa diajak bekerja sama sekalipun sudah mau tutup. Kalau ada orang yang mau datang, ya sudah. Tahu teman-teman yang memiliki integritas. Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu punya pengertian apa? integritas itu. Kenapa, Pak? Integritas itu kayak apa? punya komitmen mungkin, Pak. Yang punya komitmen gitu ya, punya komitmen yang tinggi. Kalau saya jawab tanggung jawab yang telah menikah, Bu. Oke, setuju ya. Komitmen seperti ini. Jadi, integritas itu kalau kita punya di dalam tim kita, itu ada orang-orang yang punya integritas. Konsisten, Pak. Konsisten di dalam tanggung jawabnya, ya, Bu. Jadi, nggak. Esok geleng. Oh, Bu. Sore. Esok geleng, Bu. Sore tau, Pak. Sore tempe, esok tempe bosok, ya, Bu. Jadi, konsisten itu nggak gitu. Konsisten itu artinya seseorang mengatakan A yuk A, B yuk B gitu ya kemudian itu mungkin bahasa bahasa sehariannya saya mengatakannya begini meskipun orang lain itu gak melihat kita tetap berbuat baik jadi meskipun orang lain itu gak melihat berbuat baik kayak di kamar mandi kan bayarnya Rp2.000 di kamar mandi kan bayarnya Rp2.000 kalau di Belanda bayarnya Rp50.000 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 tapi apa itu dulu pakai sekarang pakai ya bayarnya gitu kalau gak ada orangnya kalau Bapak Ibu gak membayar yang Rp2.000 itu berarti kita gak punya integritas gitu ya kayak kadang-kadang ragu disitu wah gak ada orangnya nih gak bayar gak apa-apa gitu kan nah orang yang berintegritas even though nobody see about you you do good things gitu ya jadi Bapak Ibu meskipun gak ada orang yang melihat Bapak Ibu tetap melakukan yang baik baik itu dua integritas nah Bapak Ibu kalau punya tim yang yang berintegritas yang konsisten yang komitmen Bapak Ibu akan berhasil gitu ya jadi sukses tidaknya pekerjaan kita bisnis kita itu bergantung Bapak Ibu membangun tim yang sebaik-baiknya dan itu perlu perawatan yang panjang perlu kerjasama yang tinggi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sebagai pemilik perusahaan itu sebagai pemilik sekolah itu sebagai sekolahnya maka Bapak Ibu mengendalikan orang yang berbeda pendapat mengembalikan mengendalikan orang yang berbeda motivasi itu memerlukan waktu yang panjang jadi Bapak Ibu maka orang yang berjiwa wira usaha itu harus sembar segarane apa lagi Pak sembar segarane burlang gitu ya Pak kabar yang panjang itu loh Pak kalau musik itu ya Pak alat musik ya kalau tetap punya karyawan itu cara nabuhnya itu punya irama yang berbeda punya sentuhan yang berbeda kalau musiknya itu alat musiknya itu apa itu biula Bapak enggak bisa dengan cara kasar dengan cara keras enggak bisa tapi kalau itu drum kan harus keras seperti ya ada yang disentuh dengan biula itu harus halus dengan perasaan yang tinggi kemudian apa itu keyboard piano itu juga diperlukan satu irama yang bagus dinamika yang tinggi seperti itu nah dengan cara seperti itu dengan irama masing kalau Bapak Ibu ada di kantor ada di sekolah Bapak Ibu memberi peringatan itu enggak sama saya memberi peringatan cleaning service itu ini hari Sabtu cleaning service enggak libur kalau guru memang libur ya kan guru libur anak sekolah libur tapi cleaning service enggak libur tukang-tukang malah beker sejak karena harus memberesin barang-barang untuk hari ini seperti itu Pak nah tapi ada satu kalau ada satu karyawan cleaning service itu kalau diomongin dia malah bentuk ngomongin ngajarinnya panjang ngomongin pakai gitu ya jadi Bapak Ibu kalau punya tim nah Bapak Ibu timnya kayak apa bagaimana kita sebisa-bisa mengesedakan membawa dia kepada visi kita kata kunci efektivitas organisasi akan tercapai secara maksimal apabila menerapkan kerjasama tim dan dinamika kelompok yang merupakan wujud berlaku organisasi yang dinamis jadi efektivitas kerjasama tim akan tercapai Bapak Ibu karena maksimal bila menerapkan kerjasama tim dan dinamika kelompok yang merupakan wujud perilaku organisasi yang dinamis seperti apa Bapak Ibu tim yang Bapak Ibu punya berapa orang timnya biasa kerjasama dengan sebaiknya lalu Bapak Ibu kalau punya grup dinamika dinamika kelompok grup dinamika itu itu arahnya kemana Bapak Ibu arahnya kemana jadi misalnya Bapak sekolah itu kan dibentuk kelompok-kelompok bisnis itu dibentuk kelompok-kelompok ini bagian apa itu HRV Human Resource Development itu Management Sumber dan Manusia jadi ini ada timnya sendiri kemudian ini bagian recruitment kemudian disini ini bagian manager produksi disini bagian manager financial manager kemudian disini bagian quality control gitu misalnya nah Bapak Ibu di sekolah juga ada kelompok-kelompok yang ada pada Bapak Ibu jadi kelompoknya apa di sekolah ada kelompok Bapak punya kelompok wali kelas kemudian ada kelompok yang penanganan lomba kelompok pertamanan dan kebersihan sekolah kemudian kelompok perusahaan sekolah gitu kemudian pengembangan SDN ada itu nah dinamika kelompok ini masing-masing kan buat program yang disebut grup dynamic itu program yang ada ini sudah dikerjakan tapi ada pengembangannya dengan ada pengembangannya ini maka dari tahun ke tahun itu gak sama seringkali kita membuat RPB itu dari tahun ke tahun kalau dicontoh maka gak ada pengembangannya mestinya tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya oke deskripsi singkat efektivitas organisasi akan tercapai secara maksimal apabila menerapkan kerjasama tim dan dinam kelompok yang merupakan wujud perilaku organisasi yang dinamis jadi kerjasamanya itu dinamis kalau Bapak Ibu melakukan kerjasama tim dalam mengembang tugasnya pegawai negeri sipil Bapak Ibu bukan negeri sipil atau tidak atau pegawai atau karyawan tidak perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan persahatan yang menentukan salah satu kompetensi tersebut adalah kemampuan kerjasama dalam kelompok melalui komunikasi yang saling memiliki bentuk kompetensi tersebut diberikan materi membangun kerjasama tim yang saya tampilkan setelah ikuti pelajaran ini peserta diharapkan Bapak Ibu diharapkan mampu bekerjasama dalam kelompok secara efektif dan efisien sehingga membentuk tim yang dinamis indikator keberhasilan tujuan tersebut akan tercapai bila Bapak Ibu mendimonsasikan satu kerjasama dalam kelompok menerapkan kerjasama dalam bangun tim memencahkan masalah secara win-win solution Bapak Ibu kondisi yang ada Bapak Ibu rupanya win-win solution diperlukan artinya apa O2N2E sama dapetnya Anda dapet tim Anda dapet bagian dapet dirinya jadi dengan begitu maka tercapai satu keharmonisan di dalam bekerja di dalam berbisnis Bapak Ibu juga win-win solution itu penting jadi kalau kita bekerja Bapak Ibu saya biasa memberi training kalau pagi saya memberi training beberapa kantor kalau pagi sebelum saya sampaikan mau kemana jadi teman-teman marketing biasanya saya memberi briefing saya menerangkan bahwa kalau Anda pergi maka bawalah sesuatu pergilah sesuatu kamu punya beberapa teman marketing yang bekerja di kampus juga ada teman-teman yang promosi ke sekolah promosi kemana gitu Bapak Ibu kami menekankan kalau pergi membawa jadi Bapak Ibu kalau ada tamu dari UST apa itu biasanya mereka membawa kalender mereka membawa oleh leh apa teman-teman yang ada di hutan mereka kalau pergi untuk menawarkan hutan ini ke kantor Pemka Pemkor kemana gitu mereka juga bawa makanan khas hasil UMKM atau notice atau buku atau tas kecil gitu macam-macam apa yang bisa dibawa itu dengan maksud ketika kita memberi maka kita akan diberi meskipun kita punya pepatah itu himat banggal kaya gitu tapi kalau kita pelit setinggi pelit itu bahasa Inggrisnya setinggi jadi kalau kita setinggi itu kita gak dapat apa-apa kita tambah susah kalau kita kalau kita enggak oke kesemikian ya untuk mendekat sapi yang terhadap penyakit sapi gila dan tidak bisa didengar dari lenguannya dan bahasa adalah sapi normal sama sapi gila kalau mendengarkan lenguan sapi pengetahuan 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 jadi dinamika kelompok tadi ya Pak jadi ada teman-teman saya rasa ini Bapak Ibu bisa dimengerti Pak saya mau ada tanggapan dulu tentang kerjasama kelompok Bapak Ibu di dalam usaha Bapak Ibu pekerjaan Bapak Ibu atau di kantor Bapak Ibu di seluruh Bapak Ibu ada yang mau disampaikan silahkan kita diskusikan ya enggak Pak Bapak Ibu biasa berjalan dengan tim kan Bapak Ibu ada suka-dukanya kerjasama dengan tim itu Bapak Ibu menemukan permasalahan enggak untuk dipecahkan karena ini temannya banyak dan hibat-hibat enggak Pak klien sama condong jatur Pak Pak terkait dengan kerjasama tim di sekolah Pak 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 Udin belum masuk ini Pak yang mana Pak Pak Imam Perudin sonung catur sonung catur belum masuk sonung catur belum masuk Pak enggak sudah Pak ini di luar di dalam terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak terkait kerjasama dengan tim itu yang jelas ada banyak perbedaan artinya kita dalam satu tim sekolah itu mempunyai karakter masing-masing ada yang sakset ada yang santai ada yang mungkin enggak mau tahu kayak gitu Pak terus solusinya bagaimana terkait dengan tim itu kita biasanya memang sebelum ada kegiatan itu kita membuat rencana dulu dan ada briefing artinya rencana itu kita rencanakan kita setting untuk semua guru dan juga yang ada di sekolah itu terlibat jadi tidak tidak memilah-milah Pak contoh yang sudah saya kerjakan ini misalnya saya untuk untuk semester ini kan di sekolah ada program Pramuka Geruda itu saya melibatkan beberapa guru memang tidak semua artinya guru yang berkobaten di bidang Pramuka untuk membuat portfolio-nya lalu untuk yang guru lain yang tidak ikut dalam pembuatan tersebut itu nanti ada bagian untuk kegiatan lapangannya seperti itu Pak jadi artinya kita mungkin memang harus tahu salah satu atau mungkin dua guru ini tidak bisa tapi kita bisa berikan pada kegiatan yang lain jadi yang pertama yang saya lakukan itu biasanya memang membuat rencana dulu setelah rencana sudah jadi kita berikan dalam rapat kita kerjasama juga dengan kepala sekolah artinya rapat di situ lalu kita sampaikan ke rapat itu nanti teman ini bisa apa enggak mampu apa tidak seperti itu kita sampaikan setelah itu setelah berjalan kita kita selalu kawal Pak jadi misalnya pembuatan portfolio-nya gimana sampai mana kalau misalnya ada kesulitan kesulitannya di bagian apa itu kita selalu kawal Pak sampai akhirnya nanti bisa selesai dengan baik dan akhirnya nanti kalau sudah selesai kita evaluasi jadi semua kegiatan sudah terlampaui ada rapat lagi kita evaluasi kekurangan kita apa yang kemarin terus untuk kebaikan ke depan kita mempersiapkan apa mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan terima kasih baik Bapak Ibu ada lagi yang lain tidak Pak semoga Bapak Ibu izin Pak Weli silahkan baik Pak terkait dengan teamwork itu memang secara keorganisasian sangat dibutuhkan ya Pak dimana saja kita baik itu sekolah mungkin di lembaga secara formal bahkan mungkin ketika di masyarakat pun kita juga membutuhkan juga karena di tim begitulah nanti kita bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu leadership ilmu-ilmu managerial dan lain sebagainya dengan tim begitul keahlian-keahlian yang berbeda dari anggota tim kita bisa kita optimalkan dan bisa kita arahkan untuk saling melengkapi begitu Pak Pak kalau masalah di sekolah di sekolah kan berbagai program tidak mungkin dicapai dengan satu karakter guru atau mungkin satu karakter karyawan saja sehingga perlu dicapai sangat banyak sekali program-program lembaga program sekolah yang memang harus dicapai dan akan optimal ketika dicapainya itu bersama-sama maka tim building atau mungkin pembentukan tim ini sangat dibutuhkan di awal dari pemintaan S1 pengalokasian kemudian juga pembentukan timnya sampai ke arah targetnya segala macam dan tentu saja dikuatkan dengan komunikasi baik leader di tim itu sendiri atau mungkin komunikasi antar anggota itu yang perlu dibangun Bapak Ibu apakah di dalam membangun tim itu Bapak Ibu ada hal yang kadang-kadang timbul banduan ada kesulitan Bapak Ibu kalau sudah punya tim apakah tim itu mudah diajak diajak kerjasama kalau tidak mudah Bapak Ibu bagaimana akan menyelesaikannya hari Bapak Ibu bisa dibantu untuk menjawab memberi pandangan izin menjawab Bapak izin menjawab dalam sebuah tim itu tentu saja tidak semua memiliki kemampuan yang sama jadi seorang leader itu tentunya sudah memetakan kemampuan dari masing-masing anak buahnya di bidangnya masing-masing tetapi di tengah perjalanan terkadang apa yang sudah kita prediksi itu seringkali tidak tidak sesuai dengan ekspektasi kita oleh karena itu perlu kiranya yang namanya MONEV kita perlu monitoring dan evaluasi ketika ada MONEV di tengah baru belum selesai belum selesai program itu bisa jadi di tengah perjalanan sudah kelihatan seperti apa ini perlu di evaluasi di tengah karena kalau urgent harus nunggu sampai akhir bisa jadi nanti program ini akan salah total jatuh hal Bapak kita harus bisa juga menanamkan kepada rekan-rekan itu bahwa harus tahu kemampuan diri ketika diri kita memang sudah tidak mampu harus rela untuk digantikan oleh anggota yang lain dengan begitu program akan berjalan dengan lancar kurang lebih seperti itu Bapak iya iya terima kasih banyak baik iya Bapak Ibu ada lagi yang mau menyampaikan lagi yang lain hari Bapak Ibu Bapak Ibu mau ingatkan iya apa yang mau sampaikan nih enggak enggak Pak Ibu enggak Pak Ikel oh encih matunun Mister jadi kebetulan saya di sekolah itu dimana itu ada tiga kelompok yang di karyawan itu ada security berjumlah tujuh personil ada CS kebersihan berjumlah enam personil dan juga guide owner ada dua personil memang ini ya artinya kita awal adalah pembagian untuk job desknya gitu kemudian juga kita membuatkan SOP kemudian kita juga plan jadwalnya di awal nah seringkali memang kalau apa ya terjadi satu hal yang mungkin agak selip karena pemahaman terhadap bidang kerjanya jadi kita butuh namanya komunikasi kita lewat media whatsapp guna grup masing-masing kelompok ini dan juga kita sering adakan pertemuan untuk membahas nanti untuk evaluasi kinerja bersama gitu baik itu yang secara internal kita pun dengan pihak yang dari demikian demikian mister tambahannya matemun baik oke bapak ibu masih ada yang mau nyampaikan lagi oke gak ada ya saya sudah menyiapkan ini pengertian kelompok itu sekelompok sekumpulan dua orang atau lebih yang satu sama lain berinteraksi dalam mencapai tujuan pertama bapak ibu punya dua orang bapak ibu punya empat orang bapak ibu punya lima orang itu bapak ibu jadikan timbeknya jadikan teman kelompoknya bapak ibu akan diajak akan dibawa untuk mengerjakan hal secara bersama-sama dengan penjelasan yang sama jadi ketua kelompoknya itu yang tahu mau dibawa kemana mau ke arah mana ini kelompok akan dibawa jadi seorang leader seorang pemimpin dia yang punya visi ke depan lalu di belakangnya ada anak buahnya ada teman-temannya ada timbeknya yang diberi pemahaman bersama bapak ibu maka briefing rapat meeting itu bapak ibu diperlukan karena apa untuk kesepahaman gitu ya jadi kesepahaman ini targetnya murid kita punya target murid bapak ibu targetnya berapa yang condong catur sudah tertutup targetnya nah bapak ibu jumlah muridnya berapa yang ditargetkan untuk tahun 2024 2025 targetnya 150 misalnya yeswa 1 kelas 32 ya pak bolehnya ya pak 36 kita per kelas guru 1 guru 1 atau guru 2 ngajarnya ada yang 1 ada yang 2 guru 1 berani juga ya pak berani berani ya saya 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 pernah anak saya itu guru sekolah sekolah di sekolah itu 61 sekolahnya laris terus terima siapa-siapa sudah nomor 60 saya itu nggak ngerti karena kalau sekolah swasta itu saya pikir pendabarnya kayak sekolah negeri itu kalau sudah deket-deket mau masuk sekolah baru daftar ternyata sekolah swasta itu enggak sekolah swasta itu bulan september saja sudah penuh ya pak tempatnya dengan ya pak ampun itu terakhir itu nomor 61 dan diajar oleh satu guru saya nggak ngerti seperti apa tapi nyatanya ya dia bisa sekolah dengan baik ya sudah dulu yang nggak nulisnya nggak bisa oke pak jadi bapak ibu jadi pemimpin itu berjalan di depan tetapi dia tahu jadi maka he knows the vision dia itu tahu visinya jadi akan dibawa kemana jadi bapak ibu sebagai kepala sekolah sebagai pengawas atau sebagai leader of group dynamic maka bapak ibu sudah punya pengertian bahwa ke depannya itu seperti itu tapi bapak ibu mungkin ini kita berbicara di marketplace gitu di dunia usaha di dunia bisnis maaf bapak ibu sebenarnya target kerja kita ini nanti untuk apa untuk dibawa kemana jadi ekspor ya misalnya bapak ibu garment lah ya perusahaan garment itu ekspornya kemana ini garment ini kerjaannya di tempat kami itu ada yang mengerjakan apa itu buat mapel itu pakaian untuk sering buat pakaian yang dipakai untuk barbir boneka barbir pesanan dari amerika itu banyak tiap hari yang ngerjakan orang seribu aja yang ngerjakan boneka barbir itu hanya pakaian barbir ya barbir ya oke jadi boneka barbir ini pakaiannya dibuat di indonesia barbir banyak yang dipakai seperti itu setiap bulan itu harus mengirim empat kontainer untuk diekspor setiap bulan itu jadi dia targetnya nah maka pemimpin produksi dia mengerti bahwa target sejumlah itu harus siap kalau itu empat kontainer balik satu minggu harus dapat satu kontainer lebih karena nanti kalau gagal di belakang di depan berhasil lalu pemimpin produksi juga harus ngerti bahwa memerlukan material pendukung dari kain benang kemudian support-support yang lain kancing gitu harus siap juga sehingga pada saat satu minggu sudah dapat minimal dapat satu kontainer lebih berapa untuk keadaan itu minggu kedua sudah dapat dua kontainer lebih berapa minggu keempat itu sudah harus dapat empat kontainer dan lebih berapa karena kalau ada gagal gagal ekspor masih punya persiapan untuk penggantinnya nah Bapak Ibu di sekolah itu juga punya pengertian yang seperti ini leader manager dia ada berdua di depan untuk memimpin untuk bekerja bersama-sama dengan rekan-rekan grup teknologi kelompok formal adalah kelompok yang punya titik satu kelompok formal ya keberaniannya untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi Bapak Ibu berapa banyak misalnya satu kelompok yang khusus di sekolah itu menangani ekstra kurikuler di sekolah yang menangani pramuka berapa orang kemudian yang jadi wali kelas berapa orang kemudian yang menangani sarana-prasarana dua orang-orang yang ditunjuk oleh organisasi yang bersantukan untuk menjalankan peran resmi misalnya kepala sekolah pengawas gitu kemudian apa paket kepala sekolah kemudian memiliki struktur Bapak Ibu mengapa perlu dibentuk dengan kelompok maka risiko pekerjaan ditanggung oleh kelompok kalau salah enggak salah-salahan kenapa salahnya kelompok Bapak Ibu kalau bersalah memang harus mawas diri memperbaiki diri dan berusaha untuk memperbaiki lagi tetapi tidak harus kita tenggelam di dalam kesalahan terus menerus dengan kelompok maka risiko pekerjaan ditanggung oleh kelompok ya kemudian dua sumber lebih banyak dan terjadi proses belajar karena enggak hanya satu orang maka menjadi banyak sumbernya kelemahan kelemahan individu teratasi oleh kelompok Bapak Ibu kalau ada yang pernah ikut choir Bapak Ibu choir tahu enggak nyanyi bersama dur ya Pak nyanyi lagu-lagu apa lagu nasional lagu wajib itu Bapak Ibu apakah semua peserta choir itu punya suara yang bagus semua mungkin ada yang tidak gitu nah lalu keluarnya suaranya bisa bagus semuanya karena ada pengetahuan seperti ini jadi kelemahan individu itu teratasi oleh kelompok jadi karena yang lain baik-baik jadi ada satu yang tidak baik tetap tidak ada masalah kemudian kemampuan memecahkan masalah dan pengambilan dapat lebih akurat karena pakai timbek dan temannya tanya proses pengetahuan kelompok itu tahap invasi atau tahap pembentukan tahap memahami keculak tahap kedewasaan pengetahuan norma dan tahap mengalami transformasi tapi ada yang menyampaikan bahwa ke orang pemimpin ke orang yang akan menyerahkan mendelegasikan tugas kepada anak buah kepada bawahan itu biaranya punya pengertian mampu gak orang ini Bapak Ibu seringkali kita ketemu juga orang-orang yang bisa berbicara kalau berbicara itu pinter namun demikian dia susah untuk melaksanakan mencapai target juga susah ketika sudah berjalan dia berada di ambang keengganan dia bermalas-malasan sehingga target yang ditetapkan itu gak bisa tercapai karena kita bertemu dengan anak buah atau anggota tim yang keseriusannya kurang tanggung jawabnya rencet kemudian maka seorang memimpin dalam memilih kelompok apalagi mendelegasikan tugas mulai hari ini saya tidak sengaja tadi malam mendengarkan tapi saya gak lihat tv-nya saya gak biasa lihat-lihat tv tapi cuma dengar bosnya ini sakit bosnya sakit itu bos itu mengatakan seperti ini kepada anak buahnya gak tahu film apa ya saya gak ngerti bosnya sakit dia bilang gini Pak mulai sekarang perusahaan itu saya delegasikan kepada Bapak saya selama sakit semua keputusan ada Bapak Bapak Ibu perkataan seperti ini menurut Bapak Ibu aman gak gitu yang diserahkan perusahaan lho Pak aman gak seorang pemilik perusahaan yang sesang sakit lalu menyerahkan mendelegasian tugas kepada orang lain keputusan Bapak saya yang agak berat adalah keputusan Bapak keputusan Bapak itu adalah keputusan saya menganggap seperti ini nah Bapak Ibu pengertian seperti ini menurut penjahiran berani gak Bapak seandainya Bapak punya perusahaan punya usaha apa gitu ya pada saat Anda berhalangan berani gak Anda melepaskan keputusan seperti ini dan sudah gak apa-apa selama saya sakit selama saya pergi selama saya umroh keputusan keputusan keputusanmu semuanya anggaplah cukup berani gak seperti itu dan pernyataan itu seorang pemin mengatakan seperti itu bagus gak Bapak Ibu ada yang bisa menjawab saya menjawab kurang berani kurang berani kenapa Pak karena kita yang menguasai 100% dari sebuah usaha A sampai Z sehingga PTK anak buah ini kita pasrai total ini resikonya menurut saya sangat besar karena saya pernah mengalami jadi itu terbukti sangat membanyakan untuk kestabilan dan pelancaran dari sebuah usaha Baik Bapak Ibu ada lagi yang lain Pak Bapak punya usaha Bapak punya pekerjaan lalu Bapak akan peralaman Bapak mengatakan ini sedang saya saya punya kepentingan Pak silahkan mulai hari ini semua keputusan keputusan anggaplah itu berani gak mengatakan seperti itu kalau kalau saya usaha tapi keusahaan Pak Bapak itu ya Pak biasanya kalau itu seorang yang membuat usaha dan seringkali juga pengusaha itu merintis Pak dari yang gede dari yang sejajaranya gitu Pak tahu bahasan dari naik sepeda ngasih kredit-kredit orang habis itu sudah dapat uang banyak yang terkumpul jadi kooperasi dirampok habis ya kan dia mulai lagi naik sepeda lagi lalu muter lagi membangun lagi sampai bisa jadi hebat lagi nah Bapak Ibu itu dengan keringat yang banyak mungkin dengan pertukuran air mata dia telah usaha untuk membesarkan usahanya mereka berhadapan dengan situasi yang seperti itu mungkin gak mudah untuk seperti itu ya Pak jadi kalau keputusanmu itu keputusanku Bapak kalau sampai perusahaannya rugi perusahaannya hilang bisa terjadi karena perkataan yang lepas seperti itu Bapak Ibu ada lagi yang mau disampaikan ada pendapat lagi hakikat organisasi sebagai tim jadi organisasi sebagai tim Bapak Ibu sebagai tim adalah suatu kelompok yang memiliki ikatan dan interaksi yang harmonis yang memaju terjadinya berubah pertumbuhan dan perkembangan maupun organisasi jadi yang penting adalah terjadi perubahan lebih baik lagi lebih kompetitif lebih maju terjadi pertumbuhan ekonominya pertumbuhan area pemasarannya dan perkembangan pribadi maupun organisasi seven calving dalam putunya the seven habits menemukan tujuh kebiasaan yang baik yang pertama itu proaktif kalau punya teman-teman yang proaktif selalu mau tanya selalu punya pikiran baru ide-idenya itu cemerlang mendahulukan yang utama yang utama apa dulu kemudian tiga selalu mulai dengan tujuan akhir tadi mulai tapi ada tujuannya bukan hanya memulai terus memulai terus saya punya teman itu dijunduki oleh teman-teman di LPMP itu dia tetap calon karena setahun-tahun dia mencalonkan diri mencalonkan lagi mau jadi kabak mau jadi ini mau jadi pimpinan tapi calon terus tetap calon proaktif mendahulukan yang utama selalu memulai pendudian akhir empat pendekatan win-win dan si solusinya menang-menang tengah-tengah itu kemudian nomor lima berusaha mengerti orang lain sebelum dimengerti orang lain nomor enam selalu mengetahkan sinergi keterpaduan dan kebersamaan nomor tujuh selalu mengasah dan menghentikan diri baik fisik sosial maupun bila-bila bapak ibu ada di lingkup the seven habits ini tujuh kebiasaan ini bapak ibu dengan memiliki tujuh kebiasaan ini saya yakin bapak ibu punya tim yang solid tim yang bagus dari ketujuh habits tersebut yang menunjukkan aslinya tim adalah pendekatan win-win menang-menang dia kemudian mengerti orang lain dan selalu berginet sinergi bapak ibu apakah ada yang punya pengalaman punya teman itu aneh lirak al-gatuan diatur susah di pasca itu juga ada teman-teman ada yang banyak kan dipasarkan senior jadi bapak ini MP banyak yang senior yang usianya di atas 60 65 70 gitu ya pak itu namun beberapa ini sudah banyak yang pensiun barusan yang pensiun itu kemudian pak dokter sunarto udah pensiun bapak ibu diacar diacar pak sunarto iya kemarin mbak diacar ya kemarin baik bapak ibu kemudian manfaat membangun tim OBB itu dalam tim dengan adanya tim sasaran yang realistik dapat dipuntukkan dan dicapai secara optimal jadi sasaran sasaran kan bapak ibu kalau membuat sasaran harus realistik artinya harus rich dapat dicapai tapi sasarannya apa sasarannya jadi tahun 2000 target tahun 2024 lakba kantor mencapai realistik 10 miliar tinggal kurang ya lakba uangnya gak kepake itu mungkin target dia menanggir ibu kerja kerat dan itu angka berarti satu bulan itu bapak ibu mencari uang 150 juta itu nanti akan sampai nomor dua anggota tim dan mimpin tim memiliki komitmen untuk saling mendukung sama lain agar tim bisa berikut nomor tiga anggota tim memahami prioritas anggota lainnya dan dapat saling mendukung nomor nomor komunikasi bersifat terbuka diskusi cara kerja baru atau memperbagi nomor nomor lima pemencahan masalah lebih efektif karena kemampuan tim lebih menanggir nomor enam kumpan valid tim lebih madai karena anggota tim mengetahui apa yang diharapkan karena disosialisasi jadi dimengerti bersama lalu disepakati bersama bahwa target bisnis kita di tahun 2024 itu akan mendapatkan 2,5 miliar nomor tujuh konflik diterima sebagai hal yang wajar dan dianggap dianggap sebagai kesempatan untuk menitahkan masalah kalau ada konflik itu sesuatu yang laksan dan seringkali justru dari konflik kita memperoleh sebuah manfaat kemudian nomor 8 kesempatan terkapenya produktivitas tim dengan pemenuhan kebutuhan pribadi kayak jam 12.20 kita ganti jam ya oke nanti saya berhenti jam iya betul mister 12.50 siap iya oke saya aku bilang tim BRP atas hasil yang sangat baik dan setiap anggota di atas kontribusi pribadinya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mempunyai tim dan tim yang Bapak Ibu sudah dihitung dalam perjalanan kadang-kadang ada kendalanya kehilangan semangatnya mereka mulai berganti fokus Bapak Ibu sebagai leader sebagai pemimpin kelompok kelompok dinamik maka kemampuan Bapak Ibu untuk memberi motivasi kembali untuk membangkitkan kembali sehingga tim Bapak Ibu menjadi solid kembali Bapak Ibu menguatkan kembali reinforcement kemudian nomor 11 anggota kelompok menyadari pentingnya disiplin sebagai kebiasaan kerja dan menyesuaikan perilakunya untuk mencapai standar kelompok nomor 12 anggota kelompok prestasi dalam bergeras sama dalam tim dan dengan tim lainnya Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan sesuatu nanti saya tanya bapak Ibu nanti materinya saya kirim ke Bapak Ibu slide-nya tidak jalan pak slide-nya tidak jalan slide-nya tidak jalan tidak kelihatan tapi tidak berganti dari tadi pak sekarang tim tim 6 masih slide 10 pak 10 saya sudah slide berapa ini 14 17 itu masih 10 semuanya masih 10 oke bentar ya oke baik ibu nanti saya kirim saja ya oke Bapak Ibu sekarang jam 12 15 Bapak Ibu mungkin bisa ambil foto dulu lalu persensi di kelas masing-masing nanti dikirim ya Pak saya sudah mengirim pembuatan tugas ya sudah belum ada kelas yang belum sudah Pak kelas klien sudah klien sudah ya oke bahkan sudah ada yang mengerjakan ya Pak klien kelasnya oke oke bapak ibu mau diambil foto gak ini kelas kelas bapak kelas Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.